Intro Terima kasih atas perhatian saudara-saudara Bertahun-tahun orang ini dipenjara sampai tua Mula-mula masih ada pengadilan berikutnya Tetapi itu juga sia-sia karena masih banyak kasus lain yang menguburnya Saudara-saudara kita memang sempat lupa Dan pada saat dia dibebaskan Tiba-tiba muncul seorang wartawan dan membuka kembali kasusnya Dengan secara tidak terduga Laki-laki itu muncul sebagai seorang yang tidak bersalah Tetapi ketika pintu penjara dibuka kembali untuknya Tiba-tiba lagi-laki itu mati Gantung diri Bukan karena putus asa Tetapi sebagai protesnya Mengapa hukum memakai jangkarat Biar ku dengar hari bergeser Mendekatiku dengan segala kebuasannya Setiap detik Sekarang kita berhitung Aku kecap Tetap waktu kenyang-kenyang Karena Sudah tidak ada lagi yang bisa menahanku Bahkan Tuhan pun sudah menampiku Sebentar lagi Mereka akan menuntunku ke lapangan tembak Mataku akan dibalut kain hitam Dan sesudah itu Seluruh hidupku akan menjadi hitam Aku tergulai berumuran darah Dan jadi obokan daging bekas Tetapi Sementara waktu terus berjalan Dan kehidupan pernah hingga Seperti tak hilangkan apa-apa Tanpaku Sekarang Kesempatanku untuk menuju ke api Mengisi bulan tahun yang aku lompati Dengan terlalu cepat Tetapi Apa yang bisa aku lakukan Dengan waktu pendek Tetapi dasar Apa 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 kamu bilang Kau masukku untuk melakukan perawatan Tidak bisa teman Tidak bisa Manusia bisa kamu lawan Tetapi Dinding bisu ini Tidak Mereka adalah sistem Sistem yang tak mengenal rasa Jadi Tidak ada gunanya Untuk melakukan perlawanan Nancy Nancy Rupanya Kau yang sedang Kau masih ingat padaku kan Aku bukan orang yang dulu lagi Walaupun kita belajar Ayo sayang Kembali aku mungkin mengerjakan Berapa kali kamu aku sumpah Berapa kali kamu aku sumpah Berapa kali kamu aku tonjak Tetapi Jangan lupa Berapa kali kamu aku berbahagia Apa kau masih ingat Jangan Benar sekali Waktu itu Kita berbahagia Di bawah ini Di bawah ini Sama sayang Oh Apakah juga masih kita Ketika aku Melajaknya menari di atas Tetapi Mengapa kamu lari Dengan bajingan itu Dasar Sunda Pelacur Bajingan Mau lari kemana Pak Muni sih Dan aku tebas Selahirnya panjang itu Aku tahu Janin yang ada Di dalam tubuhmu itu Mampus Tetapi Aku tidak peduli Yang penting Kau menjadi milikku Kau mengerti Kau tidak pernah Mengerti Nensi Kau tidak pernah Mengerti Bahkan Kematian Tidak bisa Merubahmu Untuk mengerti Mereka Melempariku Dengan batu Mereka bilang Akulah Biang dari Kelah ini Kalau ada yang mati Akulah Pembunuhnya Kalau ada kebakaran Akulah pelabunya Kalau ada kemerkosaan Akulah jalanannya Kalau ada yang bergotakan Akulah biangnya Tidak Ini harus dihentikan Itu Tuhan Tuhan Hakim Yang saya Hormati Saya Tidak akan Membela Apa yang saya Lakukan Bahwa Memang Benar Wanita itu Saya cabik lehernya Karena Saya rasa Itu memang Pantas Untukmu Dan Ketika itu Saya melakukan Semuanya Dengan Pikiran yang tenang Pikiran saya Maras Mengapa Karena bukan itu Persoaraannya Saya justru Ingin bertanya Kepada Papa Dan seluruh Hadirin disini Mengapa Mengapa Wanita yang terjabik Lehernya Mendapat Perhatian khusus Sedangkan Leher kami Dan jutaan Orang disana Tidak dapat Perhatian Apa Hati kematian Wanita itu Apa Hati kematian Suara prajur itu Dibanding Dengan kematian Kami Beramai-ramai Tanpa Kita sadari Saya di depan Hakim Menuntut Berikanlah Hukuman Untuk saya Yang pantas Dua kalimat Saya rela Tetapi Jangan lupa Orang-orang yang telah Mencabik Leher kami Berikan Hukuman juga Dengan setengah Pantas saja Tetapi Kalau tidak Saya tidak akan Ikut Tentang jawab Selamat tinggal Denik besok Yang perlu Dengan Suara yang Kau simpan Selamat tinggal Jendela yang telah Memberiku Matahari Dan bulan Selamat tinggal Sipir Yang marahnya Tahan dihenti Kepada dunia Selamat tinggal Karton Pembunuh Yang tak akan Keluar Dari penjara Ini Selamat tinggal Sobat-sobatku Selamat tinggal Semuanya Semuanya Selamat tinggal